Musyawara Daerah 4, Kwartir Daerah, Gerakan Pramuka, Papua Barat tahun 2022 telah resmi dibuka. Forum yang bertujuan mengevaluasi, merumuskan rencana kerja strategis dan musyawara pemilihan Ketua Kwartir Masa Bakti 2022-2027 diikuti ratusan peserta, meliputi semua kwarcap pada selasa 29 November 2022 dipusatkan pada Aula Gedung Pramuka Aroi I, Kabupaten Manokwari. Sambutan tertulis Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI yang dibacakan staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dr. Andus Muhammad A. Tawakal menjelaskan Gerakan Pramuka merupakan wadah pembinaan generasi pemuda yang dipercayakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, ilmu pengetahuan, ketangkasan, disiplin, kuat fisik dan mental sehingga menjadi generasi muda tangguh harapan bangsa. Selanjutnya, terus mengembangkan cita-cita perjuangan bangsa yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan berorganisasi, Forum Musyaura Daerah Gerakan Pramuka merupakan suatu keharusan dalam menentukan tujuan koordinasi, rencana program dan kegiatan 5 tahun ke depan. Dalam kehidupan berorganisasi, Forum Musyaura Daerah merupakan suatu kewajaran dan keharusan dalam menentukan tujuan organisasi. Demikianlah Musyaura Daerah Gerakan Pramuka Pemuda Barat yang menjadi forum tertinggi untuk mengusulkan rencana program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Saya ada pesan Bapak, program-program yang akan ditutupkan hari ini selain memperhatikan situasi dan kondisi yang sangat dinamis saat ini, hendaknya juga memperhatikan keselarasan dengan program pemerintah Provinsi Papua Barat. Kegiatan Musyaura Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat yang berlangsung setanggap 29 Februari ini merupakan sebuah pertemuan para kandalan baik kakak-kakak kandalan aira Provinsi maupun kakak-kakak kandalan cabang yang berlangsung dari 13, 12, 14, dan 1. Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Majen TNI Purnawirawan Dr. Bakhtiar SIP-MAP mengingatkan perhatian serius terhadap bahaya pandemi COVID-19 yang masih berada di sekeliling, meski tren penurunan terpantau ada di Papua Barat. Selain itu, tidak dapat dipungkiri peran gerakan pramuka turut terlibat aktif dalam upaya penanganan. Musyawara Daerah merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi. Ditegaskan pula, tugas Kwarda juga melakukan hubungan dan konsultasi dengan Majelis Pembimbing Daerah. Dalam hal ini, Gubernur. Selanjutnya, peran serta kakak selaku Majelis Pembimbing amatlah besar dalam membantu untuk mengembangkan gerakan pramuka di wilayah kakak masing-masing. Atau dan bantuan, baik secara moral maupun material, tetap amat diorakan dalam rangka untuk mengembangkan berbagai kegiatan dan pramukaan di wilayah masing-masing. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Muhammad Lapoponi. Aku akan pada kakak barat dan seluruh jajaran pengurus pada kakak barat yang telah bau-bau-bau untuk mengembangkan pergiatan pramukaan di wilayah ini. Semoga Tuhan yang manapuasa, Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan didingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat selagurkan dan membangun pemuda demi masa kembangkan saya yang lebih baik. Ketua Kuartir Daerah Papua Barat, Muhammad Lakotani, SHMSI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah Papua Barat dan pengurus kuarda selama 5 tahun kepemimpinan periode 2017-2022. Dirinya juga akan mempertanggungjawabkan kinerja dalam forum Musyawara Daerah Keempat ini. Jadi mungkin nanti akan ada kebedaan-kebedaan dan saya kira itu dinamika tetapi ketat dalam suasana yang saling menghargai, saling menghormati, sopan santun ketat kita berdepankan, kutur kata kita jajah, sebutan-sebutan yang kita pakai sehari-hari, yang kita tradisikan atau menjadi tradisi di dalam pramuka, itu harus kita gunakan. Supaya tetap dalam koridor saling menghormati, saling menghargai. Yang adik, menghormati yang kaya-kaya yang kaya-kaya, kita sebutan-kaya sudah kita sebagainya bersama di pramuka, sebutan kata. Jangan ada yang panggil nama secara langsung, tidak elok. Pesannya kita di pramuka, tetapi kemudian milih-milih ini kita abaikan. Jadi dalam situasi apapun, saya harap supaya kita tetap saling menghargai. Meskipun nanti dalam diskusi kita, ada hal-hal yang mungkin ada sedikit keras, agak panah, tetapi tetap kesempurnaan, sepanat nilai-nilai lalu itu tetap kita ke depan. Dari Manokwari, Media Diskom Info Papua Barat melaporkan. Dengan kultipa sebanyak lima kali, dengan harapan seluruh keserta musdaf berlangsung dengan tertidik dan semua ketanung sehat dan kembali dalam keadaan sehat tulang. Saya buka dengan mengkultipa sebanyak lima kali. Terima kasih telah menonton!